Ucapan Ibunda Gaung Sabda Alam Muhammad atau Gaga Muhammad Janaria yang menuding mendiang Edelani Laura Ana memfitnanya justru memancing amarah publik. Bahkan, dia sampai mendoakan agar mendiang Laura Ana mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Tak ayal, kakak mendiang Edelani Greta Iren yang menghadiri sidang lanjutan perkara kecelakaan yang melibatkan Gaga di pengadilan negeri Jakarta Timur selasa 28 Desember 2021 geram bukan main. Tak hanya mengungkapkan kekesalannya di depan rekan media, dia pun meluahkannya melalui Instagram story-nya selasa petang. Sewaktu di dalam mobil, Greta Iren mengungkapkan baru mengetahui Gaga bahkan Janaria menggunakan kartu ATM milik mendiang adiknya dari sang ibu. Itu lu izin katanya, dari mana? Laura aja gak tau, Gaga atau ibu Gaga gesek kartu ATM milik Laura, ungkap Greta Iren dengan nada amarah. Ibu mereka, Edelani Amelia, rupanya mengecek mutasi rekening Laura. Dia aja tuh kita yang ngasih tau, nyokap ngecek mutasi rekening Laura dari res saldo miliar segini. Lanjutnya, setelah itu, Greta menunturkan, Amelia menanyakan kepada Laura Anna. Namun, Laura Anna sama sekali tak tahu Gaga dan ibunya yang menggunakan ATM miliknya. Bahkan, tak tahu siapa yang menggunakan dan mengapa demikian. Sebab, Gaga mengatakan kepada Laura bahwa ATM milik mendiang patah. Terus, tiba-tiba dia nanya ke Laura. Laura langsung kayak, hah gak tahu, katanya Gaga, kartu debit aku patah. Terus, kok masih bisa ngegesek? Ungkap Greta dengan ditutup senyum sinis. Geram dengan ucapan ibu Gaga. Greta menyebut ucapan ibu Gaga akan berbalik kepadanya sendiri. Jangan lu ngomong fitnah, bilang-bilang Tuhan yang akan ngebales. Tuhan yang ngebales lu, Tuhan gak pernah tidur. Semprot Greta atas ucapan Janaria. Wajar jika sang kakak senaik darah itu. Sebab, Greta melihat pihak keluarga Gaga, terutama ibunya masih tega menyakiti Laura Anna yang sudah meninggal. Pada video terbaru, Greta mempertanyakan hati nurani pihak keluarga Gaga Muhammad yang masih saja lempar batu sembunyi tangan. Ibunda Gaga Muhammad, Janaria, membanta berbagai perkataan Laura Anna. Pasalnya, muncul tudingan Janaria menggesek kartu ATM milik mendiang Laura Anna saat terbaring sakit, seusai kecelakaan. Bahkan, menyebutnya sebagai fitnah yang ditujukan padanya. Satu yang dia sebut sebagai fitnah adalah perkataan Laura Anna soal menggesek ATM. Merasa di fitnah Laura Anna, ibunda Gaga Muhammad pun berharap mantan kekasih putranya itu mendapat keadilan di akhirat. Jadi, kalau Almarhumah meninggalkan itu fitnah, mudah-mudahan dia dapat keadilan di sana dengan fitnah yang dia tinggalkan, kata ibu Gaga Muhammad. Selain soal menggesek ATM, ibunda Gaga Muhammad juga membanta tuduhan putranya yang tak bertanggung jawab. Lalu persoalan yang selama ini saya dengar adalah Gaga tidak bertanggung jawab, katanya. Kalau satu tahun di sana, masa tidak bertanggung jawab? Hanya duduk manis? Kan gak mungkin, ungkap ibunda Gaga Muhammad. Bukan hanya itu, Jainaria juga membantah Gaga Muhammad disebut tidak menemani Laura Anna selama perempuan 21 tahun itu berjuang sembuh akibat kecelakaan pada 2019 silam. Jainaria sangat yakin, selama setahun putranya selalu mendampingi Laura Anna. Soal Gaga yang dinilai hanya bermain game saat menjaga Laura, sang ibunda pun punya pernyataan berbeda. Itu kan menurut dia, kakak Laura, Greta Irem. Hanya main game? Kan tidak mungkin Gaga tiap menit, tiap detik dia mengganti Pampers, pasti ada jedanya dong. Jadi kalau dia bilang hanya main game, itu semua fitnah, bohong. Tutup dengan tegas. Seperti diketahui, Laura Anna meninggal dunia di tengah kasus hukum yang dijalani Gaga bergulir. Gaga Muhammad dilaporkan Laura Anna atas kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan yang menimpa mereka pada Desember 2019 lalu.